Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Taufan di Global 1 Channel Video kali ini teman-teman saya akan memberikan tutorial cara Memasukkan alamat usaha kita ke dalam Google Map Yang mana itu nantinya gampang diakses sama orang lain ya Jadi kalau kita sudah mendaftarkan alamat kita ke Google Map Nanti itu gampang kalau kita share lokasi ke orang lain Dan itu gampang ditemukan Beda kalau tidak kita daftarkan itu akan sangat sulit ditemukan Atau bahkan kalau kita cari alamat lengkap di mapnya itu tidak bakal ketemu Karena belum kita daftarkan Jadi kalau kalian punya usaha atau mungkin kalian punya kebutuhan Dan sering membagikan alamat kalian ke dalam seseorang Ya lebih baik didaftarkan dulu biar gampang dicari Nah ini caranya adalah kita daftarkan dulu melalui handphone Kalian cukup melalui handphone Kalian cukup melalui HP saja Dan disini yang perlu kita lakukan adalah Yang pertama kita update dulu aplikasi map kita ke versi yang terbaru di playstore ya teman-teman Nah Nah jadi disini Pertama Kita update dulu aplikasi mapnya Disini ada aplikasi Google Map ya Kemudian kita update Setelah kita update kita klik langsung ke Google Mapnya Nah di Google Map ini kita seek in juga Kalau di pojokan sini ya Ada yang namanya Email kita Kita seek in dulu Kita masuk dulu ke Google Mapnya disini Sembarang teman-teman bisa pakai akun apa aja Kalian bisa pakai Akun yang mana Terserah yang penting kita seek in dulu ke Google Map Nah disini kita pilih wilayah kita Ketik aja disini kita mau wilayah mana Misalkan Kalau di saya sih Seperti saya ini Wilayah yang buring ya teman-teman ya Ini contohnya ya Contohnya saya akan mendaftarkan rumah saya ya Ke Google Map Contohnya seperti itu Nah di buring ini teman-teman kita tinggal akses saja Nah disini kita perbesar ya Kita cari Nah Kita cari Disini kita ubah dulu ke setelan Disini kan ada pojok ini ya Kita ubah ke setelan satelit Jadi harus kita Maksimalkan atau kita akuratkan dengan versi satelit Kalau versi satelit itu biasanya lebih akurat ya teman-teman Jadi versinya kan kayak gini Kelihatan Genteng-gentengnya itu kan kelihatan banget ya Nah Ini areanya ya Kalian Cari sekitar tempat Kalian yang mau didaftarkan di Google Map ya Nah setelah Setelah Masuk ke Google Map Ya kalian perbesar Perkecil untuk mencari alamatnya Dengan cara mencubit Atau membesarkan Gini ya Kecilkan ya Nah seperti itu Kalau misalkan udah ketemu pinnya Kalian Pencet aja Disini Ya Nah kalian pencet Tahan ya Tahan sampai muncul titik merah ya Jadi seperti itu teman-teman ya Nah Jadi kalau udah muncul pin kayak gini Muncul pin merah ini ya teman-teman ya Muncul pin merah Kalian Kan ada di bawah ini ya Di bawah ini ada tulisan pin dipasang ya Nah kita Ini kan ada Kita arahkan ke atas Ini kita geser ke atas Nah Ini kita scroll ke atas ini ya Di bagian tengah tadi Nah disitu tuh ada yang namanya alamat disini Itu adalah tambahkan tempat Jadi teman-teman kita klik tambahkan tempat kayak gini Terus nama Namanya itu apa Usaha kalian apa Kalau misalnya satu ini global Global shop misalkan ya Global Shop Kategorinya apa Dan isi aja sesuai kategori kalian Kalau misalkan makanan ya Klik makanan Kalau misalkan hotel Penginapan dan sebagainya ya Kalau gak ada kita ketik aja disini Biar gampang ya Bengkel elektronik misalkan kayak gitu ya Nah Bengkel elektronik Kalau misalkan ini contohnya aja ya teman-teman Terus alamatnya ini kalian ubah aja Disini alamat sesuai dengan Yang mau kita daftarkan disini Nah kalau saya alamatnya disini ya Jalan Ki Haji Malik Bin Nomor 2 Nah kemudian kita Tulis aja disini Sesuai instruksinya teman-teman Disini ada jam buka Ya Jam bukanya Nah misalkan Satuai instruksinya teman-teman Satuai instruksinya teman-teman Ini contohnya aja ya teman-teman Kita isi semuanya udah selesai Anggaplah kita isi semua Terus kemudian tambahkan foto Kita klik foto ya disini Nah nantinya kalau udah didaftarkan disini Itu enak banget ya teman-teman ya Kalau misalkan Kita share ya Atau mungkin cari di map ya Itu bakalan cepat ketemu ya Global 1 Shop misalkan ya Global Shop Bakalan cepat ketemu ya Seperti itu Dan juga lengkap dengan foto-fotonya Nanti kita Masukkan kesini Berserta foto-fotonya Terus kita masukkan Nomor handphone kita Ya Tulis aja disini Nah kita masukkan situs Kalau punya Kalau gak usah Kalau gak ada Gak ada Terus kemudian tanggal pembukaan Ini Kalau misalkan gak usah diisi Bila klik aja Tidak tahu ya Seperti itu Nah kemudian kita Kalau udah selesai Kita klik kirim ya teman-teman Nah jadi Kalau udah selesai Kalau udah kita klik kirim Nanti bakalan muncul Terima kasih Telah berbagi Dan membantu orang lain Di Google Map Nah Nanti kita tunggu ya Kita tunggu Kita cek terus Kalau udah masuk Nanti bakalan ada Notif ya Di email kita Dan itu Sudah bisa dilihat Oleh orang lain ya teman-teman Nah Oke teman-teman ya Setelah kita daftarkan Nanti ini sudah ada Notif ya Dari Google Map nya Penambahan yang Anda Buat tentang Global Shop Jadi disini Nanti ada Ini Tentang pengumuman Kita Hasil edit Anda Telah diterima Hasil edit Anda Pada Global Shop Telah diterima Berarti beberapa mungkin Memangkan waktu Hingga 24 jam Sebunggu kemuncul Jadi kita tunggu Kita tunggu Sampai Benar-benar Diterima Paling gak 24 jam Setelah kita Menambahkan alamat Usaha kita ya teman-teman Nah seperti itu Jadi kalian sabar aja Nantinya pasti berhasil Nah demikian teman-teman ya Cara untuk Menambahkan alamat Usaha kita Di Google Map Agar bisa Gampang banget Kita share Atau dibagikan Ke orang lain ya Dan juga kalau kita Disini buka usaha Seperti GrabFood Ataupun Ya usaha Pertokoan Nanti bisa Gampang banget Didaftarkan ke Gojek Atau Grabnya ya Jadi gampang banget Dicari dan Sesuai GPS itu Dan Dan nantinya akan Akurat sampai 99% Jadi Bisa akurat banget ya Untuk share lokasinya Nah Oke sekian dulu Semoga video ini Bermanfaat buat teman-teman Yang lagi membutuhkan Jika suka dengan video seperti ini Jangan lupa Like, share, subscribe Dan aktifkan Loncengnya Biar teman-teman bisa mengikuti Video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh